Pemerintah Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah bersama masyarakat melaksanakan gerakan konservasi tanah dan air di lereng gunung Sumbing, Sindoro, dan Perahu melalui program Sabuk Gunung. Program tersebut merupakan upaya bersama dalam merestarikan lingkungan khususnya di aliran sungai pegunungan. Pemerintah Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah bersama masyarakat melaksanakan gerakan konservasi tanah dan air di lereng gunung Sumbing, Sindoro, dan Perahu dalam program Sabuk Gunung. Selasa 28 Desember 2021, penanaman pohon dilakukan di lereng gunung Sumbing, di desa Wonotirto, kecamatan Bulu. Penghijauan pun dilakukan dengan menanam 500 ribu bibit pohon di lahan kritis dan di aliran sungai pegunungan. Bupati Temanggung Muhammad Al-Kadzik mengatakan program Sabuk Gunung tersebut diharapkan dapat memperlambat laju kerusakan lingkungan yang mengakibatkan menyusutnya debit ratusan mata air, serta untuk mengantisipasi bencana lonsor dan banjir. Penanaman sabuk gunung di Gunung Sumbing, Gunung Sindoro, dan Gunung Perahu mengingat kondisi gunung-gunung kita ini semakin hari sudah semakin gudur, sehingga lingkungan hidup terancam banyak bencana. Nah, hari ini kita menanam pohon lebih dari 500 ribu bibit pohon yang terdiri dari pohon-pohon konservasi. Bupati Al-Kadzik menyebut gerakan konservasi diwujudkan sebagai langkah penyelamatan dari kerusakan lingkungan untuk mengembalikan kondisi temanggung yang merupakan daerah resapan air dengan curah hujan sangat tinggi.